Intro Setiap akhir pekan atau saat musim liburan, wisata pantai kelapa yang terletak di tepi jalan Dendles, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, tak pernah sepi pengunjung. Para pengunjung dari berbagai daerah suli berganti datang ke pantai yang terkenal akan rerimbunan pohon kelapanya ini. Dengan tiket masuk 10.000 rupiah per orang, Anda sudah bisa berpiknik bersama keluarga. Selain itu, pengunjung juga tidak dilarang membawa makanan dari rumah, sehingga Anda bisa bersantai, duduk-duduk, menikmati keindahan dan kesejukan pantai ini bersama keluarga. Di pantai kelapa juga tersedia banyak wahana bermain untuk anak dan orang dewasa, seperti flying fox, berkuda, kolam renang, naik perahu, outbound, dan masih banyak wahana lainnya. Harga yang dipatok di tiap wahana juga terjangkau, hanya di kisaran 20.000 rupiah saja. Selain tempatnya yang sejuk dan nyaman, wisata di sini sangat aman untuk anak kecil, karena setiap wahananya juga didampingi oleh para tenaga ahli, sehingga tak jarang rombongan siswa dari luar kota yang datang ke tempat ini untuk berwisata sekaligus outbound. Saya dari Bujonegoro bersama rombongan ibu-ibu guru TK Atakwa. Ini bersama muridnya berat ibu? Ya, kita kebetulan ada acara apa ini, semacam outbound gitu mas. Ini kenapa memilih pantai kelapa daripada yang lainnya bu? Ya, satu karena Bujonegoro dengan tupan dekat, kemudian view dan ini tempatnya juga pas, jadi suasananya menyenangkan. Satu karena anak-anak kita bisa mengenalkan laut, kemudian juga ada pohon-pohon kelapa, juga anak-anak juga nyaman di sini mas, jadi tidak membahayakan. Ini tadi main apa saja Bu di dalam? Ada flying fog, kemudian juga ada beruda, kemudian juga ada naik mobil itu, juga kita outbound bersama dengan teman-teman rekan tim. Berarti merasa senang ini tadi Bu? Alhamdulillah, ya bisa refresh lah mas. Ini setiap minggu sekali atau gimana? Oh enggak, jadi setiap semester sekali kita mengadakan acara ini, karena memang ada program yang memang sudah kita tulis di awal tahun. Biasanya memang ke sini tetap anggur ya? Sering, hampir setiap tahun. Jadi kita rapat guru di sini, outbound di sini, kemudian juga jalan-jalan bersama keluarga juga di sini. Selain itu, di tempat ini juga disediakan sejumlah spot untuk berfoto-foto. Tempatnya yang indah dan bersih, membuat para rombongan peziara yang melintas di Tuban mampir ke tempat ini. Yayasan Sundan Kiri menghanti gesik. Oh, gesik Pak. Ini acara apa, Pak? Acara ziarah wali, kebetulan mampir ke sini. Kenapa lebih memilih di sini daripada lainnya? Ya, pemandangannya lebih enak, pairnya lebih bersih, banyak kapal-kapalnya. Ini tadi berapa orang, Pak? Oh, banyak eksepsi. Berapa orang tadi, Pak? Sekitar 200. 200-an lah. Sebelumnya pernah ke sini atau baru kali ini, Pak? Belum, belum. Oh, belum pernah? Tapi saya belum ke sini, belum. Ini gimana kesan-pesannya, Pak? Wah, luar biasa. Nikmat. Ciptaan Allah, maafuasa, luar biasa sekali. Anginnya bikin kangen zaman dulu waktu pacaran. Saat akhir pekan atau musim liburan, pengunjung Pantai Kelapa tercatat lebih dari 7.000 pengunjung per hari. Selain dari Jawa Timur, pengunjung dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, hingga Kalimantan juga datang ke tempat ini. Wisata Pantai Kelapa ke depan akan terus dikembangkan agar selalu menjadi jujukan para wisatawan. Pengunjung itu di masa ketika hari Minggu atau Libur Nasional. Puncaknya ya di Natal Tahun Baru dan juga Hari Raya Idul Fitri. Biasanya pengunjung ini banyak kan dari kota mana, Pak? Ya, pengunjung utamanya dari daerah sekitar ya. Ada Bosonegoro, ada Sidoarjo, ada Surabaya, Pasuruan, Mojokerto, Progolinggo, Ngawi. Untuk yang paling jauh dari mana, Pak? Yang paling jauh dari Madura, dari Kalimantan pernah, dari Jakarta, dan juga dari Jogja juga. Untuk wisata yang diambil biasanya paling sering apa, Pak? Wisata yang paling diambil karena pantai ya di Tugban itu salah satunya memang di Pantai Kelapa. Nah, alasan mereka kenapa ke Pantai Kelapa mungkin barangkali karena memang di wisata kita, Pantai Kelapa ini, orang boleh membawa makanan. Sehingga mereka sifatnya piknik lah. Berarti banyak yang bawa makan dari luar terus piknik di sini? Ya, jadi mereka inginnya berjengkrama dengan keluarga, makan bersama, menikmati makanan yang mereka bawa. Ini ada untuk wahana yang disebutkan tadi, ada nggak, Pak, untuk rencana untuk perkembangan ke depannya? Ya, perkembangan ke depan. Bicara wisata yang berada di masyarakat tidak mungkin kita hanya seperti ini. Artinya ketika mau eksis sebuah wisata yang berada di masyarakat itu memang harus update. Kalau hari ini baru ada wahana di antara yang saya sebutkan tadi, mungkin kami nanti, pengennya kami nanti kita main di laut. Bayangkan ketika di laut nanti timbul gasibo-gasibo kecil, di sana akan menjadi wahana baru. Di antara mereka nanti kaitannya dengan kuliner. Mereka bisa menikmati dengan keluarga tiga sebuah itu di atas laut. Bagaimana pemirsa, Anda tertarik berkunjung ke pantai Kelapa Tuban? Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban.